selamat menikmati produk korea yang lagi viral banget dan harganya juga menurut aku gak terlalu mahal di bawah kayak eye shadownya di bawah sekitar 100 ribuan dan cushionnya ini bener-bener aku suka banget jadi kayak berasa kayak oni-oni korea gitu and anyway jadi kayak out of topic kalau kalian pengen bikin makeup kayak gini kalian bisa nonton videonya jangan lupa di like dulu dan subscribe sebelum nonton video ini oke guys seperti biasa ini kalian lihat muka aku udah bersih, aku udah membersihkan muka dengan michellev router supaya muka aku bersih dari debu dan polusi meskipun aku di rumah aja dan udah cuci muka oke temanya sesuai nama makeupnya hari ini aku bakal ngegunain semua hampir semua produk produk yang lagi viral di korea namanya sister anne jadi sebenernya nih produk ini aku dikirimin dari brand dari koreanya tenang aja nanti untuk link produknya bakal aku sertakan di shopee karena mereka ada storenya di shopee jadi produk ini tuh lagi viral di korea apalagi cushionnya nanti aku bakal cobain karena cushionnya dia tampilannya dewy matte tapi katanya gak transfer ke masker nah aku juga penasaran nih karena ini produknya belum aku buka dan bener-bener ini kayak first impression aku banget jadi ini bener-bener honest review not endorse karena mukaku hari ini lagi lumayan cukup kering jadi ini aku abis membersihkan muka aku bakal pake The Alba first spray serum jadi dia semacam kayak mist serum dan juga moisturizer sama toner in one bottle terus ini tuh si The Alba ini tuh lumayan terkenal ya di korea dan aku tuh dikirimin ini sebenernya udah 2 botol aku dikirimin dan aku restock total aku udah pake kurang lebih ini 3 botol karena aku udah tau The Alba ini dari kayak 2 tahun yang lalu so selanjutnya untuk muka aku pingin pake kayak ini produk terbarunya dari Something ini buat apa ya namanya buat kayak under eye gitu ini namanya adalah Something Game Changer Repetit Eye Concentrate so ini aku pake di bawah mataku dan ini tuh enak banget ini udah ada kayak massagernya gitu biasanya aku tuh selalu pakein eye cream sebelum aku make up-an supaya kalo misalnya kalian pake concealer kan di bawah-bawa under eye-nya tuh kalian nanti bakal pakein concealer biar dia gak krising gitu terus supaya concealer jadi lebih nempel gitu dan matanya gak kering untuk primer aku masih pake primer kesukaan aku yaitu Benefit The Porefessional nah ini aku pakein yang buat di pori-pori besar aja aku gak perlu menjelaskan lagi karena kalian udah liat ya di setiap video aku aku suka banget sama primer ini karena dia melembabkan dan menutupi menyemarkan pori-pori yang besar oke selanjutnya aku bakal pake yang aku bilang ini nah ini belum aku buka dan ini tuh aku dapet yang warna 2-3 jadi tuh dia cuma ada 2 warna ini yang menurut aku ini yang aku bilang cushion yang lagi viral di Korea dan dia juga kemarin di instagram ads dia sempet kayak viral gitu dan sister-in ini lumayan cukup terkenal di Korea dia kayak indie brand gitu brand baru gitu dan ini aku bilang ya sebagai tadi info ini adalah cushion yang katanya hasilnya matte huey tapi dia tuh gak transfer di masker meskipun kalian kayak gak set up gitu nah ini aku sayangnya warnanya cuma 2 aku minta yang paling gelap dan aku gak yakin ya ini dalamnya kayak sister-innya gitu aku gak yakin dia tuh di kulit aku keputihan apa enggak ini sih rasa-rasanya ya pas ya warnanya wow ini tuh pas aku pake ini kayaknya cushion-nya ini full coverage tuh tapi dia terlihat natural ya sekarang aku bakal coba dan packaging-nya ini mengingatkan aku kayak bobby brown packaging tau gak sih guys jadi kita bakal coba ya oke ini agak keputihan ya semoga ini gak keputihan by the way ini yang aku pake ini cushion-nya adalah finishing-nya kayak made gitu smart fit cover cushion oke nah ini warna kosong buahnya menurut aku bisa buat light to medium skin tone tapi kalo yang kulit selalu matang kayaknya menurut aku belum bisa ya ini pas dipake dia tuh wanginya kayak wangi herbal gitu terus dia menyejukkan oke guys ini aku merasa ya keputihan tapi gak tau biasa kalo cushion gini dia tuh bakal warnanya turun nanti ngikutin warna muka ya setelah mungkin 30 menitan aku tuh paling beci ya kalo kita nge-tap cushion dia tuh masalahnya tuh selalu kayak air-air cushion-nya tuh selalu kayak leak kesini ya coba kayak gimana ya caranya supaya dia tuh gak nge-leak gitu dan kayak produk waste gitu guys kayaknya kalo si something itu cushion-nya dia smart banget jadi pas dipencet produknya gak leak gitu karena dia udah ada kayak apa sih tuh yang buat pencetannya gitu loh kalo ini kayak gak ada gitu di hampir setiap cushion nah kalian udah bisa liat ya ini aku udah pakein di seluruh muka aku terus dan hasilnya tuh udah mulai nge-mid dan full coverage dan dia aku merasakan kayak lightweight gitu nah selanjutnya ini untuk eyebrow aku bakal pake dari Sister Anne ini namanya Sister Anne Slim Auto Eyebrow Pencil yang warna 01 nah ini dia slim gitu desainnya sesuai namanya dan dia tuh juga ada spoolies-nya gitu kalian bisa liat nah ini kalo warna 01 aku bakal tunjukin ke kalian warnanya gak gitu tebel seperti ini tuh dan aku merasa ya ini update setelah kayak 10 menitan ini warna cushion-nya ini agak turun kayak ke warna kulit aku sebenernya ini warnanya pasti capi dia agak lebih brightening dikit gitu dan ini base-nya natural jadi dia gak terlalu yellow dan juga gak terlalu nge-pink dan aku merasa ini ya dia sih bilangnya mid full coverage tapi aku merasa kayak apa ya kayak agak sedikit kayak shiny-shiny gitu aku gak tau mungkin antara primernya atau gimana nah untuk alisnya ini aku bakal bikin yang tipe natural aja gitu untuk si slim auto eyebrow pencil ini warna 01 pas aku aplikasiin lumayan tebel ya hasilnya tapi dia dark brown-nya kayak cocok sama rambut aku juga oke selanjutnya sebenernya ini penting gak penting kalian bisa liat ya ini cushion-nya si sister-in ini bener-bener full coverage banget dan menurut aku untuk warna 02 ini apalagi buat kalian yang punya kulit kuning lansat light to medium skin tone kayak aku menurut aku cocok banget warna 02 ini karena dia tuh warnanya setelah tadi pas aku aplikasiin kan kayaknya agak putih ternyata setelah ini udah 30 menitan dia tuh warnanya turun jadi warna kulit aku dan sekarang aku merasa kayak kulit aku kayak kulit-kulit orang Korea gitu bahkan sebenernya ini kayak under eye circle aku kan lumayan kayak agak hitam tadi dia tuh ke cover dan semua kemeran-meran tuh kayak ke cover ini kayak jadi artis-artis kpop Korea gak sih? by the way ini tadi alisnya juga aku udah rapihin pake concealer cuman aku gak bilang kalian gak aku masukin di kamera nah ini aku bakal memakai concealer makeup forever HD ini sebenernya penting gak penting aku bakal tambahin aja disini karena tadi gak ke cover ke concealer-nya jadi menurut aku ini lumayan full coverage dan sesudah memakai si cushion ini aku merasa gak kayak memakai cushion ya ini bener-bener tampilannya lightweight banget di kulit aku kayak berasa kulit aku bernapas kayak semacam kalau something kan aku juga kayak berasanya lightweight nah ini lebih lightweight dari si something itu tapi ini lebih full coverage daripada si cushionnya something menurut aku ya oke ini selanjutnya masih dari Sister Anne ini namanya Sister Anne Sebum Control Pack nah ini aku bakal buka dan si Sister Anne ini semua packagingnya mengingatkan aku kayak packagingnya Bobbi Brown ya bahkan kayak font-fontnya itu kayak sama Bobbi Brown hitam dan putih itu nah ini cuman gak semahal Bobbi Brown ya ini kayak si sebum control pack-nya aja kemarin di Shopee tuh harganya kayaknya 100 ribuan kalau gak salah itu udah shipping include dari Korea ya kayaknya dan ini si Sister Anne ini si sebum control pack ini kenapa aku rekomendasiin ke kalian karena ini salah satu bestsellernya produk Sister Anne karena dia tuh bentukannya dia powder gini dan gak hanya bisa dipake di muka kalau rambut kalian berminyak ini juga bisa di tap-tap di rambut tapi aku gak nyaranin ya sebenernya kalau misalnya kalian udah pake di rambut ya rambut aja karena kalau misalnya kalian pake puffnya ini nih ini kalian kan ada include puffnya masa kayak kalian buat muka terus nanti buat rambut jadi nanti kalau rambut kalian kotor kan rambut kalian misalnya kalian kuat-kuat kemana karena kotor nanti bercampur sama muka yang ada jadi jerawat jadi kalau kalian mau beli Sister Anne si sebum control pack ini ada bagnya kalau misalnya kalian pake buat rambut ya rambut aja terus kalau misalnya kalian buat pake buat muka ya muka aja gitu oke berarti aku bakal aplikasikan sebum control pack ini aku pake pizza puffnya Masya Mishoko karena aku sayang banget gak mau mengotori dia si kecil ini jadi aku bakal pake ini anyway ini warnanya cuma satu translucent jadi dia tuh hanya meng-cover minyak kita coba ya wow dia langsung mattifying dan kalian bisa liat ya kayak ini pori-pori aku langsung ngeblur gitu tuh liat kayak dipakein Instagram filter tuh tuh liat deh kalian liat ya ini kan kayak lampu studio aku kayak mantul-mantul gitu pagi pakein sebum control pack ini dia tuh langsung mantulannya hilang jadi kalau kalian mau makeup matte atau kulit kalian berminyak aku rekomendasin banget pake si sebum control pack ini dan ini tuh katanya selain buat dia mattifying dia juga nyerep minyak dan bisa dijadikan touch-up powder jadi kalau misalnya kalian udah di luar seharian segala macem udah capek kayak makeupnya udah agak luntut kalian bisa ke toilet pake ini buat touch-up lagi dan juga ini juga membuat tampilan makeup kalian jadi transfer-proof gitu jadi kalau misalnya kalian udah pake cushion, cushion tadi kan belum di setup kalian pake sebum control pack ini dia juga nyerep minyak dan pas kalian pake masker jadi dia gak transfer cushionnya gitu dan ini artinya juga gak mahal tadi, kemarin tuh aku liat di shopee 100 ribuan kalo gak salah 100 ribuan ini aku bakal cobain ya, aku so ide, kalian bisa liat ya ini kan meskipun aku udah keramas ini juga bisa dijadikan dry shampoo tau gak sih guys tuh tuh dia agak mattifying rambut, cuman aku gak saran ya takut bores gitu mendingan kalo kalian pake buat muka ya muda muka aja gitu oke, so nice, jadi kayak di filter liat, kalian langsung bisa liat ya tuh popi-popi aku langsung hilang seketika, oh my god tuh, dan dia juga gak mengubah warna cushion, warna cushion aku seperti yang aku pakai sebelumnya karena dia gak ada warna juga, jadi ini bagus banget menurut aku, super recommended buat kulit kalian yang berminyak, apalagi extra berminyak gitu oke, selanjutnya buat contour, aku bakal pake SK BCL, ini yang warnanya intense, kalian bisa liat nah ini mungkin kalo di kamera gak terlalu keliatan ya, oh keliatan nih guys ini adalah produk terbarunya SK collab sama BCL, yang ini bronzernya menurut aku dia gak terlalu gelap jadi cocok banget buat kalian yang kulitnya kayak BCL, dia kan gak terlalu selamatang ya dia lebih ke kuning langsat, cenderung putih jadi kalo misalnya kalian light to medium skin tone kuning langsat, cocok banget pake ini nah ini aku bakal pake contour brush, dan aku suka banget sama warnanya soalnya kemarin aku kayak udah pake gitu tuh, dia tuh warnanya cenderung kayak warna bayangan gitu ya, padahal dia bronzer gitu dan dia nyatu banget kulit aku wow, ini si sebum control packnya bagus banget, sumpah kayak dia nge-overin minyak aku, tapi somehow kalian juga bisa liat hasilnya tuh natural banget sebenernya tuh aku paling males pake bedak tabur ya, karena kan hidung aku agak sensitif jadi kalo misalnya aku makeupan pake setup pake bedak tabur, aku tuh pasti bersin-bersin yang ujungnya kayak alergi gitu makanya aku kalo bisa pake tuh kayak bedak padat ya, jadi si sebum control pack tadi aku pakein aku enak banget gak bersin-bersin, apalagi jaman kayak pandemi atau corona gini ya, kita bersin-bersin sedikit takut disangka sakit orang langsung kayak, ih langsung kayak parnoan gitu, makanya sebenernya buat orang yang kayak aku yang gampang alergi atau yang pagi-pagi kan aku suka sinus ya, jadi suka agak kayak melek-melek gitu, tuh susah kayaknya kalo di kita mau keluar aja, beli ke supermarket gitu lagi PSBB gini, kalo orang batuk dikit tuh langsung kayak wow gitu, jadi aku agak parnoan, makanya gak enak kalo batuk meskipun udah pake masker gitu loh, ini curhat ku aja guys selanjutnya makeup matanya udah sampai jadi, ini aku selanjutnya bakal memakai Sister Anne Double Effect Worryproof Eye Pencil nah ini aku udah shading ke kalian, jadi tuh dia tuh warnanya agak sedikit metallic brown gitu, dan kalo misalnya kalian buka dia tuh bisa di, apa sih, bisa diputep bawahnya, jadi kalian gak usah serut-serut lagi nah untuk ini aku bakal pake pennya ini di bawah mata gitu, jadi supaya tampilan smokey eye terus udah gitu aku bakal smooch pake smooch brush ini, ini dari Real Technique, kalian bisa liat tapi aku gak terlalu suka pake ini, karena brush yang biasa aku pake yang warnanya merah itu hilang guys, gak tau kemana kayak sedih banget nah makeupnya udah hampir jadi, selanjutnya aku tinggal menambahkan highlighter ini dari Dose of Color Mirame Highlighter ini aku cuma nambah dikit aja, nah kalian udah bisa liat ya, setelah hampir sejam aku bikin makeup ini fashionnya masih kayak utuh gitu, dan pore packnya juga kayak yang tadi buat sebum oil control packnya itu juga bagus banget jadi dia kayak, muka aku tetep keliatan kayak natural glow, aku suka banget nih kalo misalnya dia tuh gak terlalu minyakan tapi tetep matte gitu, tuh liat, jadi kayak kulit sehat gitu terakhir untuk bibirnya aku bakal pake Sister Ann Mood Fit Serum Tint, jadi dia adalah, dia lip tint tapi berbentuk kayak serum gitu nah ini aku udah swatch di tangan, warnanya agak kayak merah-merah cabai gonjreng darah gitu ya, cuman nanti aku bakal akalin aku pakenya tipis-tipis aja, biar gak terlalu mendock makeupnya, karena kan makeupnya kayak makeup-makeup natural gitu oke guys, kalian bisa liat ya, ternyata warna si Sister Ann Mood Fit Serum Tint yang warna 06 itu tadi aku kira warna cabai ternyata pas udah dipake ini cantik banget, karena dia tuh kayak tintnya ini gak bikin bibir kering jadi bentukannya kayak setelah diaplikasikan dan aku katain pake tangan, dia tuh kayak aku pake lip gloss gitu dia bentuknya kayak agak-agak bikin bibir moist ya, dan dia juga tint, biasanya kalo aku pake tint lain itu tuh kayak rasanya tuh kayak bikin bibir kering dan ini aku bakal coba ya, apakah ini transfer proof apa enggak? ternyata dia agak transfer proof dikit, tapi gak masalah menurut aku dan ini tuh cocok banget kalo misalnya kalian yang punya bibir kering, tapi kalian pengen pake lip tint karena dia hasilnya tuh juga kayak lebih pake serum, aku berasa kayak lip balm sama lip tint jadi satu tuh nah oke, ini aku sew ide supaya lebih terlihat lebih bagus, ini triknya adalah aku bakal pake lip gloss ke si lip tint ini supaya lebih juicy gitu nah ini tuh lip glossnya aku pake dari lip lumper that's well, ini yang dari mcosmetic oke terakhir, ini aku bakal set up makeup aku semua menggunakan saat inside ultra setting real fixer setting spray so guys, makeupnya udah jadi here is the final look, I hope you like it nah ini aku cuma nambahin aksen-aksen poni aja karena kebetulan ke poni aku kayak udah poni nanggung gitu jadi gak tau mau diapain, jadi aku kayak keriting-keriting keriwil aja gitu and ya, ini aku bener-bener suka sama cushionnya si sister ini ternyata dia tuh warnanya bener-bener pas banget di kulit aku dan kayak dibilang matte juga, bilangnya sih katanya finishingnya matte ya tapi ternyata dia tuh kayak matte matte sheer glowing gitu loh kayak yang pokoknya nyatu banget deh di kulit dan bener-bener lightweight menurut aku ya so ya, misalnya kalo kalian suka dengan makeup aku, kalian bisa thumbs up, like this video jangan lupa yang belum subscribe ke youtube channel aku jangan lupa subscribe supaya channel aku bisa lebih growing and ya kalo misalnya kalian ada request untuk kedepannya pingin video apa yang aku bikin kalian juga bisa komen di bawah ini atau mungkin review racun lainnya dan seperti biasa, untuk semua produk description akan aku tulis ulang di bawah ini serta kali ini di mana aku beli si sister N tersebut supaya kalian bisa beli juga and ya, I hope you like this video dan jangan lupa kita masih PSBB total I hope you stay safe, stay healthy, jaga kesehatan and in the end of this video, see you guys on my next youtube review daaah selamat menikmati 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 Terima kasih.